Intro Oke guys, balik lagi ke channel BuzzKlemons, kita bakal analisis lagi guys ya, ini semifinal playoff MPL RRK Hoshi melawan Onyx di game kedua, game pertama tadi RRK menang mudah banget sih menurut gue. Jadi kali ini kita liat bakal di-band Selenanya, karena Selenanya seorang VN tadi bener-bener menyulitkan ya guys ya di awal game ya, dan Onyx harus bermain lebih lepas sih, mereka kayak gak boleh kayak semuanya main hero-hero keras tapi gak ada damage kayak tadi, Kimmynya tadi belum sempet sakit ya, terus kayak mereka udah dihajar duluan sama Selenanya, bahkan kayak S-Testnya mereka juga tadi gak optimal, dan kita bakal liat Onyx bakal nge-band Grok dan juga Selenanya disini ya. Sementara RRK bakal nge-band Cloud-nya, kalo misalkan RRK gak nge-band Kari, kemungkinan Kari bakal langsung diambil sama cewek, tapi Natalie ya, Natalie sama Selena itu sekarang bener-bener menjadi langganan band kalo boleh dibilang. First pick, yang akan diamankan sama Onyx, apakah yang bakal diambil sama mereka guys disini sepertinya? Wuh ada giveaway- giveaway-an guys, apakah bakal nge-pick Kari, atau bakal nge-pick Carmilla? Carmilla ternyata akan menjadi power pick disini buat Onyx, itu juga kayak pick-pickan yang biasa diamankin sama anak-anak RRK lebih dahulu ya guys, emang karena Carmilla itu menurut gue hero yang komplit banget ya, gue udah pernah sering ngomongin ya, gue jelasin di video-video sebelumnya, kenapa alasan Carmilla itu menurut gue kuat banget, dan disini bakal ada Kari yang langsung diamankan sama seorang Sim ya, karena kalo lautnya udah di-band, ya logikanya hanya Kari aja guys yang kayak bener-bener kompeten gitu ya, buat dijadiin item Kari. Walaupun kayak Granger tadi sebetulnya bisa, tapi tetep aja menurut gue kalo diadu sama Kari sih masih Kari lah, tetep ada di atas menurut gue. Atlas akan langsung diamankan, jadi kayak Atlas-nya bener-bener terbantu ya disini ya, hero-hero keras, ga ga dikasih lawan Kari, karena itu lumayan enak. Carmilla apakah akan di-combo sama Cecilion disini? Karena Cecilion itu menurut gue kayak pedihnya ampun-ampun ya, kalo misalkan di-combo sama Carmilla, juga Carmilla-nya bisa membukain map lebih luas ya guys ya, lebih leluasa, sehingga pada saat kayak di saat yang dibutuhkan, dia bisa ditarik sama Cecilion-nya ke dalam. Chow bakal coba diamankan disini sama Uranus ya, berarti udah ada satu match, ya baru dari Carmilla doang, masih butuh satu match lagi menurut gue, mungkin Cecilion nanti bakal diamankan, atau Valir, atau Parsha ya, masih banyak, jadi mungkin mereka ga pick sekarang juga, karena option-nya masih terbuka lebar. Kalo misalkan ada Udil, tadi kemungkinan udah ngambil Parsha guys. R7 akan mengamankan Johed disini. Ya, kayaknya bakal Johed sih, Johed penting ya, udah ada punya Kari, mungkin ntar ambil tinggal sisa-sisanya hero-hero damage magical aja guys, yang diambil sama anak-anak RRQ. Oke, kita liat Onyxport disini bakal nge-ban Faramisnya ya, karena emang Lemon dengan Faramisnya resek banget. Digi juga bakal di-ban disini, dan sepertinya opsi buat magic damage yang bakal diamankan sama RRQ adalah Valir disini. Dan kita bakal liat disini apakah bakal ada, oke link ya, karena cewek itu juga salah satu permain link top global juga, jadi kayak kalo misalkan si ceweknya itu pengen main link, pasti dikasih, asalkan ada damage tambahan disini ya. Kalo misalkan mereka ga punya damage tambahan, itu bakal berat banget menurut gue gamenya. Tapi mereka lebih memilih untuk ngamanin Granger terlebih dahulu, dan juga Kagura Support yang akan diamankan disini. Dan Min Sitar Lemon akhirnya keluar juga guys, ini kayak, ini hero yang ada di konten gue sebelumnya mengintip RRQ, ya menggunakan Min Sitar sebagai offlaner, chow-nya bakal coba dikerjain ya, pasti Lemon ini mengincar chow-nya sasa ini, udah pasti guys ya, ntar kalian bisa liat sendiri gimana caranya, ya kita akan langsung saksikan saja ke dalam in-game-nya. Oke kita liat disini pergerakannya anti-mage akan bertemu Lemon seperti disini ya, jadi anti-mage ini kalo sampe terlalu maju ya, bisa-bisa di-shutdown ya nih guys, tuh liat ya, itu kayak LJ berdiri sebentar disitu tuh hanya untuk nakut-nakutin, supaya anti-mage-nya ga bisa mau tongkara dalam. Min Sitar 1 melawan 1, ya, uliatnya Lemon ya. Mau main Min Sitar lawan Uranus, kita hajar-hajaran aja, tampol-tampolan dia guys. CW akan mencoba mengamankan Pokemon Air dulu ya, disini sementara karinya buff merah terlebih dahulu. Ya kalian boleh cek-cek lah, waduh disini scene-nya tidak berhasil mendapatkan last sheet-nya, tapi untung ya, untungnya namanya Pokemon Air ini ga kerisap ya sih. Saiko akan menggunakan Kagura disini, mencoba untuk mencicil ke arah seorang scene. Ya perbedaan rotasi disini cukup mencolok dari perbedaan tim anak RRQ dan tim Onik. Kalo RRQ itu lebih milih ngambil buff merah dulu untuk karinya, tapi kalo misalkan anak Onik lebih pilih bertiga rotasi dulu ya, Clear Wave, ngambil Pokemon Air, baru mulai rotasi ke buff guys ya. CW sudah level 4, kita lihat bakal dirusu disini. 1, 2, 3 ya, itu kayak cuma 3 orang tapi keliatannya banyak guys, gara-gara disini si siapa namanya, si LJ itu gunain kayak gituan ya, kayak gituan apa, uru-ubur itu kayak keliatan banget gitu, dia tuh kayak bisa ada 2 itu kadang-kadang. Kita lihat, itu scene berhasil mengambil blue buffnya guys ya, tapi harus kehilangan 1 pemain disitu, LJ harus bisa di-stone sama seorang Cho daripada seorang Sasa, bakal dilempar disini anti-match, kemungkinan bakal mati, ya kita lihat itu situ nggak penting banget pergerakan anti-match, karena kita lihat si damage dealernya, CWnya tuh udah pergi, udah pergi tapi mereka tuh tetap kayak berada di depan, dan akhirnya bisa kelempar sama johet, itu kayak ngebuang banget sih, ngebuang kesempatan, ngebuang owning yang udah di-dapetin di awal, CW disini akan untuk 2 menit ke depan akan bermain tanpa adanya buff birunya, dan CW disini akan mencoba untuk mendapatkan kelomangnya guys di bagian atas, kita lihat ya anti-match masih terus mengharas, ya itu udah pulang tuh, itu udah pulang tuh masalahnya, nah kan jadi mati dong ya, karena mereka tuh semuanya udah pulang, mereka nggak satu visi misi, dan itu menurut gue kayak kesalahan apa ya, kesalahan yang paling banyak dilakukan lah sama pro player, karena mereka tuh objektifnya nggak sama, jadi kalau misalkan kalian kemarin lihat, itu kayak harus satu suara gitu ya, pada saat RRQ di video RRQ, VN ngomong apa, walaupun kayak udah baksiannya udah pasti mati kemarin, kalau kalian lihat di video sebelumnya itu dilepas gitu aja guys, karena emang komennya itu untuk melepasin guys ya, lepasin aja ya, nggak usah dikejar terus, mereka lebih pilih untuk dapetin turtle, dan kita nggak ngeliat itu di Onyx kali ini, Onyx berhasil mendapatkan kill di arah bawah, searah seorang lemon, ya cuma kita lihat apa yang berhasil dilakukan anak-anak RRQ dari satu hal ini, yaitu mendapatkan turtle, Saiko mencoba untuk nyampah, langsung di ulti disitu, tapi kita lihat scene dengan retributionnya bener-bener on point banget ya, jadi walaupun dia bermain kari disini, dia nggak perlu purify, dia nggak perlu flicker, dia pakai retribution guys, jadi untuk menangin early gamenya, sepertinya bener-bener pengen banget dapetin semua objektifnya, karena kalau misalkan dia pakai purify, mungkin awal-awal bisa digangguin Kagura, bisa digangguin siapa lah, ntar anti-match bisa colong buffnya juga, jadi emang serba salah guys, tapi kalau kita lihat cukup berani sih, ya pada saat light game, kalau seorang sasa dengan coynya itu bener-bener bisa masuk ke arah belakang, mendang seorang kari itu bakal menjadi senjata apa ya, senjata makan tuan gitu ya di belakangnya, karena dia menggunakan retribution, dia nggak punya purify buat nahan damage seorang Chou. Oke guys, game dilanjutkan disitu, scene sudah ada di level 8 guys ya, R7 bakal mencoba untuk berada di paling depan guys, mencoba untuk nahanin beberapa damage disitu, masih bisa di defense sama seorang sasa dan juga saiko, dan kali ini kita lihat CW nggak mau lagi kehilangan buff birunya, anti-match disitu terlalu nahan banyak damage guys ya, ini bakal, wah iyalah lu mati loh, nggak ketarik disitu, LJ bakal melempar gitu ya, berhasil menghindar daripada Lemon, masih bisa selamat anti-match 1, 2, 3, ya damage-damage-nya terlalu banyak masuk disitu, dan itu udah hampir selamat sih, dari anti-match sendiri menurutku permainan udah bagus banget, bisa buying time segala macem, tapi sayang banget tetap harus bisa diamankan, ya turret atas akan diamankan, sementara kita lihat anak-anak RRQ semuanya sudah berkumpul di bagian tengah rasi, harus mundur guys, CW juga disini akan mencoba untuk melakukan defensif, dengan serangan ya, tapi ternyata turretnya harus bisa dihancurkan, ya karena disini dengan adanya seorang Lemon, ya tentunya nggak berani terlalu maju-maju ya, walaupun dalam turret, karena sekali ketarik ya, kena stun, kena ultinya Lemon, ini bakal mati, nah disini Lemon bakal combo dengan Sin, tujuannya adalah setiap kali nge-ganking dia tuh harus berhasil guys, dengan permainan Min Sitar dari seorang Lemon ini, menggunakan Assassin, Bounty disitu, Onyx disini juga punya gameplay sendiri, dia nggak mau ngikutin ngejarin seorang Lemon, lebih memilih untuk nge-press di arah yang lain, tapi disitu kita lihat, kematian R7 juga nggak sia-sia, karena dia berhasil nge-thrill wave-nya, wuh gila anti-matchnya dilempar, dan disitu LJ bener-bener nunjukin ya, cara permainan Atlas yang baik dan benar gitu guys ya, Sasa akan menemani disini untuk seorang Onyx cewek, untuk mendapatkan Turtle Buff ya, dan cewek akan berusaha untuk melarikan diri, masih ada rune disitu buat kabur, Sasa akan mencoba untuk kick seorang VM, akan di-damage-in, wuh gila damagenya nggak masuk guys ya, cewek itu udah mencoba kayak tempelin ke tembok, tapi tuh damage-nya nggak masuk, dan seorang VN masih bisa selamat ya, walaupun udah disepak sama seorang Chou, 4 kill melawan 4 kill disini, RNI Hoshi masih memimpin dalam perolehan gold, sementara Rashi akan mendapatkan curse helmet disini tentunya, untuk mengharas tank-tank yang berani maju-maju, dan disini anak-anak RNI sudah mulai objektif juga, ke arah turret, dan disini kalau apa ya, mereka tuh kayak menurut gue ya, kalau disini ya dari yang gue liat, onyx itu nggak mau teamfight gitu dari tadi, kayak grang-grangnya selalu, kalau misalkan RRQ push ke atas ya, gue push tengah deh, kalau RRQ push ke bawah, gue push ke arah atas gitu, mereka kayak selalu arahnya tuh berlawanan boleh dibilang, anti-mage, mencoba untuk mendapatkan pukulan, beberapa kali ke arah turret, Sine masih mencoba untuk mendapatkan blue buff disitu, cewek level 11 ya, sama disini levelnya, nggak berbeda jauh, Psycho agak sedikit ketinggalan disini, mungkin harus kayak, apa ya, mendapatkan sedikit farming ya, daripada Psycho, kalau disini damage-nya nggak ada rasanya, gue yakin banget Kagura ini nggak ada rasanya, anti-mage disini bakal dikejar, langsung menggunakan ultinya, dicoba dihajar, masih ada skill 2 kah disini, sepertinya masih ada skill 2, dilakukan pada saat yang tempat, itu kalau orang-orang biasa guys ya, dia akan gunain skill 2-nya right away guys ya, dan itu bakal dikejar, jadi disini anti-mage bener-bener nyimpen skill 2-nya, buat di saat terakhir, buat masuk ke dalam turret, dan itu terbukti efektif banget, disini Sasa dan cewek akan mendapatkan turret bagian atas, disitu Kaguranya sudah bilang ya, mereka ada disini bos ya, lari bos ya, Psycho masih banyak time disitu, dikejar 1, 2, 3, 4, 5 orang, Psycho akan mencoba untuk masuk ke dalam, dan kita lihat akan dibunuh begitu saja, sama Kari daripada seorang Sin, yang menggunakan talent bounty, tentunya disini, duit akan bertambah lumayan banyak, daripada seorang Sin, kita lihat cewek dan juga Rasi, apakah bakal dihajar seorang LJ, gila burstnya, sakit, tapi kita lihat ubur-uburnya sudah lepas, Lemon akan menarik, wah untung di cover sama Rasi, kita lihat Sasa apa yang dilakukan, sepertinya nyangkut disitu, mencoba untuk mengamankan, seorang VN, seorang diri, oh ini VN bakal kayaknya kejepit nih ya, dikejar sama Sasa, tuk, 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 VN bakal mati guys ya, gak ada yang bisa dilakukan, dan Lasit diberikan kepada seorang Sasa disitu ya, karena cewek, oh udah gue ada ketiga ya, gue kasih lu satu, dan disini sepertinya team fightnya, dimenangkan sama Onyx Esports untuk sementara, dan perolehan gold sudah mulai mengejar guys, 24 ribu bermending 23-7 ribu, beda seribu aja guys, di menit ke delapan ini, LJ akan mencoba mendapatkan Athena Shield ya, supaya gak bisa di burst sama seorang Psycho disini, sepertinya R7 melawan anti-match, masih satu lawan satu, R7 masih memenangkan dalam sisi level, Psycho disini level 9, what's ditendang, disini LJ sepertinya bakal di takedown ya, Atlas itu sebetulnya kayak, bukan merupakan hero-hero yang keras ya menurut gue ya, disitu Sonata daripada Granger ya, digunakan untuk mencoba gimana ya, mendapatkan, itu istilahnya, mendapatkan tambahan moment speed, buat kabur dari ultinya Min Sitar, tapi ternyata tetap bisa di takedown gitu aja, jadi kayak 2 tuker 1, tapi permasalahannya disini, satunya itu CW guys ya, jadi kayak poin banget buat Lemon, disitu bisa langsung opening, tarik CWnya, langsung di ulti ya, di Kings Altar ya, kalau misalnya namanya, Sin berhasil mencuri blue buff, daripada seorang CW disini yang lagi mati, tentunya bakal berasa banget ya, buat 2 menit ke depan, tanpa adanya blue buff, tentunya Grangernya gak bakal sekuat biasanya, karena emang tujuan hyper carrynya tuh, dalam memiliki 2 buff sekaligus, jadi kalau pada saat kalian buffnya di curi ya, istilahnya kayak dampak apapun, itu apa, daya serangnya tuh pasti berkurang banget, anti match, langsung dilempar gitu aja ya, terkena slow daripada LJ, Psycho mencoba untuk cover, ulti, kena 3 orang sebetulnya disitu, Rashi akan mencoba mendapatkan seorang VN, kita lihat VNnya dilempar sama seorang R7 dengan sangat baik, LJ disitu memberikan apa ya, ketahanannya sangat baik ya, berada di paling depan, ngasih efek slow, karena kan itu kan Atlas itu efeknya tuh slow banget guys, kalau ada di daerah dia itu, dia hero-nya lebih keras ya, pada saat dia ada efek-efek SS-nya itu, dan yang di sekitar dia tuh, semuanya terkena efek slow guys, dan level 15 disini daripada SIN, sementara CW masih di level 14 ya, jadi kalau dari farming disini, bener-bener cepat banget dari SIN, dan dia akan selalu jalan sama Lemon sih, karena disini Lemon yang bisa ngestopin satu orang, bisa menarik satu orang, bisa kasih efek stun juga, bisa nge-cover juga, dengan ultimate seorang Min Sitar, kita bakal liat Sasa disini, bakal menenang seorang Lemon, dan kita liat Lemon bakal langsung mengarah Sasa, apakah bakal dibalikin, Rashi jalan dari arah belakang, tapi kita liat semuanya dipotong, VN-nya udah nongkrong disitu ya, jadi kayak disini, menurut gue gimana ya, Onik ini berantakan sih men, boleh jujur ya, jujur aja, ini Oniknya berantakan, soalnya kayak, pada saat mereka mau ngapain, terus kayak, ngeliat musuh dikit, semuanya tuh buyar gitu loh, kayak yang harusnya mereka melakukan apa, jadi gak jadi, yang seharusnya mereka, nge-versi ceweknya, ngasih, apa ya, ngasih kill ke ceweknya, terus mereka jadi kayak, berada di depan sendiri, ceweknya udah pulang gitu ya, jadi mereka disini, kayak keliatan gak seragam, dan 4 orang ya, harus diamankan sepertinya, Sasa baru hidup kembali disini, di land of down, sementara Sin, akan langsung, mencoba mencari peluang disini, dengan 3 orang yang mati ya, di anak-anak Onik, mereka mencoba mendapatkan Lord, didapatkan, R7 disini juga, walaupun mati 3 kali, dia berhasil ngelock, ke arah-arah yang penting, Sasa lagi-lagi disini, akan ditendang, dan tiap kali Lemon itu, ngeluarin ulti buat Chou, jadi selalu Sinnya datang, mereka tuh selalu kayak, sinkron banget, ini kalian bisa lihat juga, di video gue sebelumnya, tentang mengintip RRQ, selalu kayak Min Sitarlemon, dia ngedapetin Chou, itu ke lautnya datang, jadi kayak, apa ya, mereka tuh rotasinya bener-bener efektif, pada saat mereka mendapatkan kill, mereka dapetin kill, mereka terus pergi gitu, pokoknya, udah di setting lah ya, mereka tuh udah tau timing-timingnya guys, sementara Onik, menurut gue masih bingung banget, mereka mau gengking, datang, tiba-tiba ceweknya udah pergi, mereka masih maju di depan tanknya, jadi kayak, gak segitu seragam ya disini, ini Lord Goffnya diganti ya, perbedaannya cuma di Lord Goff sama di Rassi, di game kedua, Saiko tetap menggantikan Udil, disini, yang mustinya, biasa Udil yang bakal mainin Kagura-nya disitu, atau Parshia bahkan, kita masih melihat disini, Kagura damage-nya bener-bener gak ada, ya kalau dibilang, masih efek stun, juga gak terlalu gimana-gimana, damage-nya juga gak gitu, sakit, uh Saiko, langsung dimajuin sama seorang Sim disitu, anti-mage berada di paling depan, Rassi juga berada di depan, Lemon sudah ngeluarin ultinya disitu, gak ada pemain Onyx yang mau melewati ultimate daripada seorang Min Sitar, iya lo ketarik lagi, itu si prediksi sih ya, itu cewek blunder banget guys, 1 lawan 2 di dalam turret, dia ketarik sama Min Sitar, itu merupakan blunder yang luar biasa, dan sepertinya RRQ disini, pengen main cepet aja, gak mau banyak bacot ya, langsung clear tengah ya, langsung ke arah Nexus guys, dan game kedua, akan dimenangkan lagi sama RRQ, 2-0, RRQ memastikan untuk ke final upper bracket, menunggu antara EVOS melawan BTR guys ya, jadi gitu aja untuk game hari ini ya, semuanya udah komplit guys ya, 2-1, 2-0, RRQ menang 2-0, EVOS menang 2-0, Onyx di game pertama menang 2-1, tapi Onyx disini belum gugur, dia bakal mempunyai nyawa kedua, besok akan melawan siapa yang kalah, antara EVOS dan juga BTR sepertinya ya, buat turun ke lower bracket, jadi gitu aja analisisnya, semoga kalian suka, jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue Mas Kleman, see you tomorrow, bye-bye.